Salam info aktual, dengan Hendra melaporkan dari Lampung. Harimau Sumatra adalah populasi pantera tigris sondaika yang mendiami pulau Sumatra, Indonesia dan satu-satunya anggota subspesis harimau Sunda yang masih bertahan hidup hingga saat ini, ia termasuk dalam klasifikasi satwa kritis yang terancam punah kritikali Endangeret dalam daftar merah spesies terancam yang dirilis Lembaga Konservasi Dunia IUCN. Populasi liar diperkirakan antara 400 sampai 500 ekor. Sudah beberapa hari ini warga pedukuhan Tumpak Bayur Dusun 3 Pekon Sedayu Kecamatan semaka Kabupaten Tanggamus digegerkan dengan kemunculan seekor harimau Sumatra. Harimau tersebut hampir memangsa kambing peliharaan Subarno, warga Dusun 3 Pekon Sedayu pada Kamis malam pukul 23.45 tanggal 15 Oktober tahun 22. Sekitar pukul 11.45 Kamis saya mendengar suara papan kambing patah lantas saya keluar melihat kandang kambing tersebut, awalnya saya curiga kok ada lumpur di tempat pakan ternak kambing saya, selanjutnya saya coba senter-senter pakai baterai di sekitar kandang kambing. Alangkah terkejutnya saya ketika melihat seekot harimau dewasa duduk di samping kandang kambing saya, ujar Subarno. Masih kata Subarno, jarak antara dia dengan harimau tersebut cuma berjarak kurang lebih 2 meter, lantas selanjutnya Subarno secara perlahan mundur dan masuk ke rumah, lalu mengambil sobekan kain yang dikasih minyak lampu dan dibakar, untuk mengusir hariamu tersebut, dengan cara yang sederhana itu lantas harimau pergi meninggalkan kandang kambing miliknya. Dan masih beruntung harimau tersebut belum sempat memangsa kambing peliharaan Subarno. Di tempat yang sama Sadi Ferdianto selaku kepala Pekon Sedayu, kepada media mengatakan, sangat menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Pekon Sedayu, khususnya warga yang ada di seputaran daerah Pegunungan Karen, sudah beberapa hari ini kemunculan harimau Sumatera sudah mengarah ke kandang kambing ternak warga. Saya berharap kepada seluruh warga Pekon Sedayu khususnya, agar selalu waspada, kalau bisa aktivitas di kebunjangan sampai pulang terlalu sore, dan juga bagi yang mencari durian tengah malam, sebaiknya jangan dilakukan karena kita menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, jelasnya. Dan sejauh ini langkah yang telah diambil oleh kepala Pekon Sedayu untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, telah berkoordinasi dengan pihak terkait. Saya sudah berkoordinasi dengan pihak terkait baik WWF dan BKSDA, guna mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan dan insya Allah, besok tim dari BKSDA, akan turun langsung ke dusun 3 tumpak bayur Pekon Sedayu, jelas kepala Pekon. Terima kasih telah menonton!